Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita, karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidikan, pendidik di tempat Anda bertanggung jawab, sudah mendapatkan penghasilan yang adil, pendahasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu berbanan administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan mencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik pulih ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi, dosen beban administrasi luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti malam pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Kita yakin bahwa pendidikan strategis, kita harus memperbaiki gaji guru termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara ASN, TNI, Polri, penyeluh-penyeluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat yang saya tanya pertama adalah berapa gajimu? 300.000 Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru, memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat. Terima kasih telah menonton!